Mutiara Hikmah Oficial Menyingkap Hikmah di Balik Sunnah Salurkan donasi terbaik Anda Untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Oficial Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang Insya Allah 2024 berangkat Gratis keberangkatan umroh sebelum haji Dibersamai oleh Ustaz Hanan Yasir Dan juga Ustazah Imro'atul Azizah Buruan daftar sekarang juga Sebelum harga naik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa? Mbak atau Ibu? Kalau Mbak ngenomi Mbak Retno Ya silahkan Mbak Retno Kalau misalnya kita itu mau Kita kan bisa ya ada puasa-puasa sunnah Kita ada puasa sunnah Misalnya kalau harus izin ke suami Kalau misalnya kita itu izinnya itu Hei besok puasa ya Jangan deket-deket kita boleh jadikan Dan akhirnya terus Oh ya besok gak apa-apa gitu Oke Masa kan gimana ya Oke baik-baik Ya baik Terima kasih Ibu-ibu yang saya cintai Karena Allah Masih ingat Dengan hadis yang tadi Saya sampaikan Masih ingat gak? Ada yang masih ingat? Enggak ingat? Apa kata Rasulullah s.a.w Kata Rasulullah Kalau seorang wanita itu Dia fokus di sholat lima waktunya Disini disebutkan gak sholat sunnah? Enggak Wasamat syahroha Dan dia berpuasa di bulan ramadhannya Disini disebutkan gak puasa sunnah? Tidak Berarti Yang namanya istri Itu harus memprioritaskan Yang wajib terlebih dahulu Daripada yang sunnah Kalau begini Ya ibu-ibu Kita dari malam hari ini Sudah niat puasa Pengen puasa besok Ah besok ayamul bid nih Pas bertepatan dengan hari senin Pas bertepatan dengan ayamul bid Itu boleh kita niat dua Niat puasa sunnah senin kamis Niat juga puasa ayamul bid Terus izin ke suami malam-malam Biasanya kalau orang bersik Bilangnya apa ke suami? Beb Cin gitu gak? Cin Besok mau puasa Boleh enggak? Besok itu ayamul bid dan puasa senin kamis Kalau tadi kan mbak bilangnya Sesu aku puasa Oh jadi deket-deket ya Artinya mengizinkan sendiri Sesu aku puasa Jodh-deket ya Nah Siganya Lapatnya tuh Cin Boleh enggak? Boleh enggak? Artinya boleh enggak kan gak maksud ya Kalau suaminya bilang Istriku Karena mungkin suaminya baru datang hari ahadnya Misalnya Termasuk ternyata suaminya ini sama istrinya LDM-an Bukan LDR ya Tapi LDM Jadi suaminya bilang ke istrinya Dek Besok aku maulah Ditemani oleh dirimu Gitu ya Jadi ibu-ibu gini loh Ini Ini Ada yang sudah menikah Ada yang belum Maaf ya Yang belum menikah ya Jadi suami kita itu punya bahasa cinta masing-masing Dan kita seorang istri harus mengenalinya Bahasa cintanya apa? Oh Bahasa cinta suami Kuki Ustazah Lek kemana-mana maunya ditemenin Yuk ditemenin Ya Ustazah Suami Kuki bahasa cintanya Lek aku masak enak Ya masakin yang enak Dan jangan pernah bandingkan suami kita dengan suami orang lain Perasaan temen Kuki suaminya simple Boleh Kalau masakan cuman Nul-nul-nul-nul makan Terus datang dia makan Gak riwil Tapi kok suami Kuku pengennya Masakannya harus higienis Masakan istriku Ada gak tipe suami begitu? Ada Maka kita harus syukuri Alhamdulillah Berarti pahalanya lebih banyak Ya Gitu ya ibu-ibu ya Nah Ketika suaminya misalnya bilang ini Dek Besok gak puasa dulu ya Abang mau ditemani Gitu ya Kita bilang gini Baik Ya Saya besok gak puasa dulu Insya Allah saya temani Itu Bagi Allah Maka sudah dituliskan Pahala seorang wanita ini Untuk puasa sunnah Insya Allah Dan itu mudah bagi Allah Ya Jadi Sekali lagi ibu-ibu Wanita-wanita Yang salihah itu Wanita-wanita Yang bisa Memberikan hak suaminya Wanita yang ketika suaminya Memerintahkan sesuatu kepadanya Maka ia mengatakan Oke Baik Saya laksanakan Bukan wanita-wanita yang ngeles Bukan wanita-wanita yang banyak komentar Ketika suaminya Memerintahkan sesuatu Yang mana perintahnya tidak bertentangan dengan syariat Gini loh ibu-ibu Jadi Kalau suami kita begini Masalah parfum aja ya Parfum Saya sering mengatakan Bu Masalah parfum nih ya Kita tuh harus bilang ke suami kita Sayangku Ini ada dua botol parfum Maaf-maaf ini bukan parfum Air Ya Misal ini umpamanya Umpamanya ada dua botol parfum Ini umpamanya Kita senang yang soft Yang ini Terus kita bilang ke suami kita Sayangku Coba pilih Kira-kira suamiku Mau yang mana Coba Cium dulu aromanya Suami kita cium Terus gini Kata suaminya Dek Pakai yang ini Maka kalau kita pengen jadi wanita salihah Pakai yang dipilih suami Jangan kita bilang Tapi kan ya mahalan ini tuh suamiku Tapi kaya Wangian ini Gitu ya Lebih soft Gitu ya Kita kan kadang begitu Subhanallah Loh Nah ibu-ibu yang bilang Maksuh Jadi kita harus pilih Sesuai dengan selera suami kita Siapa yang mau mencium Bau aroma kita Suami Ya Jadi mulai nurut sama suami Ya Nurut sama suami itu Pahalanya syurga Bu Ya Jadi kadang Mengalahkan ego sendiri itu Butuh perjuangan Ya Tapi ketahuilah Bahwa Ketika kita Bersabar Atas apa Yang ada di dunia ini Maka Allah akan berikan Syurga bagi kita semuanya Jadi begitu ya Mbak Retno ya Diamalkan Ya Besok kalau mau puasa Bilang ke suaminya Oh cukup deket-deket ya Aku puasa Bukan Tapi Cihin boleh gak puasa Kalau suaminya bilang Bilang begini suaminya Oke dek Bismillah ya kita puasa Nanti Kita makan sahur bareng Dan saya biasanya begitu ke suami Dari malam tuh sudah saya sonding dulu Sayangku Besok hari Senin Mau puasa Mbak Tuan Kalau suami saya bilang Puasa istriku Oke Saya siapkan sahur Istriku besok kita mau Sabar gak puasa dulu ya Oke Saya ikut gak puasa Jadi begitu Jadilah istri-istri yang saliha Jadilah istri-istri yang taat Karena Kita semuanya Telah akan Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Dan mempertanggungjawabkan Apa yang kita berikan Kepada suami kita Wallahu ta'ala Mutiara hikmah Official Menyikap hikmah Di balik sunnah Dan mempertanggungjawabkan